Intro Sahabat Rema yang terkasih Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Lewat Sabtuan hari ini kita diajak merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 35 Dilanjutkan bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 8 Saya mengambil tema permenungan kita pada hari ini Memanen berkat agar semakin bermanfaat Sahabat Rema saya akan memulai permenungan ini dengan sebuah cerita Suatu ketika ada seorang guru yang mengajar anak-anak usia SD Yang mengajarkan pentingnya rajin dan tekun Agar menjadi pandai Dan dengan menjadi pandai dia bisa menjadi berkat bagi sesama Dan karena sudah menjadi berkat maka akan menjadi calon penghuni surga Di akhir pelajaran ibu itu bertanya kepada murid-muridnya Guru itu bertanya kepada murid-muridnya Anak-anak siapa yang mau masuk surga berdiri Lalu semua murid berdiri kecuali ada satu anak yang masih Duduk dan tampaknya dia tertidur Lalu guru itu bertanya Hei kamu kamu mau masuk surga enggak Tentu saja anak itu menjadi kebingungan Lalu apa bu mau masuk surga enggak Oh ya mau Loh kenapa kamu enggak berdiri Lalu anak itu bertanya dengan bingung Emang mau berangkat sekarang bu Lalu teman-temannya menertawakan anak itu Mungkin kita juga tersenyum mendengar kisah itu Tetapi seringkali kita juga bersikap Seperti anak itu Mau surga tetapi tidak mau giat Tidak mau tekun Tidak mau mengolah berkat Yang sudah kita miliki Yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus dalam Injil hari ini bersabda Panenan memang banyak tetapi pekerja sedikit Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Sahabat Rema Panenan tuayan itu menyimbolkan berkat Berkat yang tidak dipanen berkat yang tidak dimanfaatkan berkat yang tidak diolah Akan menjadi sia-sia Seperti gandum atau padi yang tidak dipanen akan membusuk mengering dan tidak ada gunanya Kita selalu minta berkat Kita selalu mohon berkat Tetapi saat diberi apakah berkat itu sungguh kita manfaatkan atau hanya berhenti pada diri kita Ini pertanyaan yang layak kita renungkan hari ini Mungkin kesehatan Mungkin materi Mungkin rahmat-rahmat yang kita miliki Itu adalah Hal-hal yang Menjadi berkat buat kita Dan juga bisa kita jadikan Bisa kita panen untuk menjadi berkat bagi sesama Maka hari ini Kita diajak untuk menyadari Agar panenan Agar berkat Agar rahmat yang kita terima Juga Hendaknya kita olah Supaya menjadi berkat Bagi sesama Dan bermanfaat Bagi dunia di sekitar kita Semoga Allah Bapak yang Maha Kasih Memberkati dan lindungi kita Dalam naub Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Yesus Maria Yusuf Lindungilah kami Terangilah kami Selamatkanlah kami Terima kasih telah menonton Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Sampai jumpa Terima kasih.